Lewat Whatsapp, saya melaporkan kapan itu jadwal rilis sebenarnya. Terus jawabannya tadi untuk ganti sebahagian itu juga melalui Whatsapp. Tapi jelas disebut waktu itu ganti sebahagian. Betul ya mulia. Berapa banyak sebahagiannya disebut waktu itu? Waktu itu hanya sebahagian saja, tapi saya jawab siap ganti jenderal. Siap jenderal ya. Di tanggal 20 itulah mulia. Baik. Kemudian ketika di Hotel Santika, tanggal 20. Iya ya. Betul ya mulia. Tanggal 20 itu tadi. Yang berhubungi saudara untuk datang ke Hotel Santika itu siapa? Ajudan Terdakwa, Arief Haribibowo. Arief Haribibowo. Apa perintahnya waktu itu? Hanya bilang berkenan kemudian menghadap bapak di lantai delapan. Terus ketika bertemu, ketika bertemu, itu di lantai delapan tadi berdua. Betul ya mulia. Berdua ya. Saudara menu, jangan lupa singgalang satu. Apa maksudnya itu? Itu pada saat makan malam. Yang mulia. Itu call sign untuk Kapolda Sumbar. Oh itu dimakan malam. Saat makan malam ya mulia. Jangan lupa singgalang satu. Betul ya mulia. Maksudnya singgalang satu itu siapa? Singgalang satu adalah call sign untuk Kapolda Sumbar. Baik. Singgalang satu itulah yang disebut Kapolda Sumbar. Betul ya mulia. Dimaksudkannya terdakwa ini sendiri. Betul. Itu maksudnya ya. Baik. Terus. Saudara tadi menyatakan bahwa pada tanggal. Sewaktu saudara menghadap beliau di malam makan malam itu. Barang bukti sabu itu dimana waktu itu disimpan? Tanggal 20 itu mulia? Iya. Tanggal 20 di komen center mulia? Masih di komen center. Masih di komen center. Betul. Di komen center. Itu ruang yang bersifat amannya cukup. Aman. Betul. Yang melayan kami itu paling aman. Baik. Kemudian kita lompat lagi sedikit. Kemudian di tanggal 14 Juni 2022. Terjadi penggantian 5 kilogram menjadi tawas. Betul ya mulia. Betul ya. Itu poinnya. Yang melakukan penggantian itu siapa? Saudara terdakwa Samsung Arif. Yang menyuruh untuk mengganti itu siapa? Saya mulia. Saudara sendiri ya. Yang membeli tawas secara online itu tadi siapa? Terdakwa Samsung Arif yang melihat. Waktu proses penggantiannya saudara lihat? Saya tidak melihat proses penggantiannya. Tapi ketika sudah diambil saya lihat sudah diganti. Sudah diganti ya. Terus kemudian ketika terjadi pemusnahan. Dia di 21 Mei 15 Juni 2022. Terdakwa ini hadir. Terdakwa hadir ya mulia. Dilakukan pemusnahan. Hanya satu yang dipertunjukkan menurut keterangan saudara tadi. Yang satu bungkus yang dipegang oleh terdakwa. Betul ya mulia. Itu yang dimusnahkan. Apakah termasuk yang sudah diganti dengan tawas itu? Betul ya mulia. Jadi 30 sabu 5 tawas itu mulia. Baik. 30 kilogram sabu 5 tawas. Itu yang dimusnahkan. Yang pengganti tawas itu, bisa dipahami ya. Pengganti tawas itu kan sudah diganti dari 5 kilogram. Penggantinya waktu itu di mana disimpan? Ada di rumah dinas di kamar saudara terdakwa Samsul Marib ya mulia. Di kamar Samsul Marib ya. Baik. Terjadinya perpindahan dari common center ke sampai rumah dinas. Bahkan sampai di kamarnya Samsul Marib itu. Itu perintah siapa? Gimana mulia? Perpindahan sabu. Tadi kan ceritanya masih di common center. Pindahkan lagi ke rumah dinas. Bahkan sampai ke ruangannya Samsul Marib. Di kamarnya. Itu perintah siapa itu sampai di sana disimpan? Pertama yang dua peti itu saya beritakan anggota untuk nurunkan ke ruangan kerja saya dengan mulia. Kemudian setelah itu sudah dihitung dan sebagainya. Kemudian Samsul Marib saya panggil itu ambil lima saja. Itu setelah itu prosesin disitu sampai dengan ke rumah dinas. Itu prosesnya daripada penukaran itu saudara terdakwa Samsul Marib yang tahu ya mulia. Artinya walinya di common center dipindahkan di ruang kerja saudara. Betul ya mulia. Jadi ditukarnya itu di ruangan kerja saya. Kepala Bukit Tinggi. Ketika terjadi penukaran, apakah seluruh barang bukti itu, yang seluruhnya tadi, yang sudah dipindahkan ke ruang kerja saudara, dipindahkan ke rumah dinas atau ke kamarnya si Samsul Marib tadi? Hanya lima saja yang mulia. Hanya lima. Yang saja yang diam. Lima saja. Langsung kan. Oke. Ketika pengusnahan itu, kan banyak orang. Enggak ada yang curiga. Tidak ada yang mulia. Kalau misalnya pada saya jujur saya katakan kepada saudara terdakwa, Jenderal izin tolong disampaikan ini 30 sabu, lima tawas, enggak akan ada di sini kita yang mulia. Mungkin izin yang mulia. Oke. Baik. Ketika Samsul Marib menggantikan sabu itu menjadi tawas, dipertunjukkan dulu tawas itu kepada saudara? Tidak ya mulia. Tidak ya. Saudara percaya? Saya percaya ya mulia. Bisa dibedakan itu yang mana tawas, yang mana sabu? Kalau membedakan, kalau saya lihat dari Google aja ya mulia. Tapi kalau fisiknya itu sudah dibuat oleh saudara Samsul Marib, karena dia mesennya 10, karena kan perintahnya minimal seperempat. Sesuai WA daripada saudara terdakwa, berarti dia mesennya 10. Yang 10. Lima ini dia musnahkan sendiri yang tawasnya. Tapi saya tidak pernah melihat bentuk tawasnya. Dan pada saat penukaran pun, saya melihat dalam bentuk sepuluh dah seperti ini yang mulia. Jadi saya tidak melihat dalamnya. Oke. Tapi sudah dalam keadaan seperti itu. Di lapban pakai coklat. Cara bungkusnya enggak, ini kan penggantian. Betul. Enggak mencurigakan, enggak dilaporkan kepada saudara waktu itu, sudah saya ganti begini keadaannya. Apa laporannya? Kalau melaporkan sudah Samsul Marib, sudah. Tetapi sudah dalam keadaan tertutup kardus semuanya. Yang isinya lima. Selanjutnya dibawa ke Jakarta pada tanggal 22 September 2020. Itu yang punya. Yang membawa ke Jakarta siapa? Kami berdua yang mulia. Saya dengan terdakwa Samsul Marib. Jalan darat. Jalan darat. Itu tadi yang pakai mobil. Betul yang mulia. Sampai di Jakarta kata? Sampai di Jakarta tanggal 24. Itu hari Sabtu. Tanggal 24. Pukul 7 kami berada di Kalang Tengah. 7 pagi. Seluruhnya yang 5 kilogram di bawah. Ke Jakarta. Yang 5 kilogram kami tukar di mobil antara mobil saya dengan mobil di Kalang Tengah. Maksudnya mulai dari Sumatera Barat dan itu dibawa yang lima kilo kerama. Betul yang mulia. Dan mobil seluruhnya dibawa ke Jakarta. Betul yang mulia. Terus setelah sampai di Jakarta kemana itu diserahkan? Kemudian barang yang ada di mobil saya yang lima kilo itu. Itu dipindahkan ke mobil terdakwa Samsul Marib. Kemudian saya pulang ke Cimangis Depok. Pulang ke rumah saudara yang bawa ke Samsul Marib. Betul. Diserahkan kepada siapa itu? Samsul Marib menyerahkan kepada saudari Anita. Kepada Anita. Di Kedoya. Sebelumnya saudara belum kenal sama Anitanya. Tidak sama sekali saya kenal. Saya kenal ketika ditangkap yang mulia. Baru ketika ditangkap. Betul yang mulia. Baik. Terus. Balik kita sedikit. Di 27 Juni 2022. Ya mulia. Memorinya kembalikan seri. 27 Juni 2022. Terdakwa tadi menyatakan di WA oleh terdakwa. Seperti itu. Supaya menghubungi Linda. Tanggal 23. 23 atau 27? Juni. 23 Juni. 23 Juni. 23 Juni ya. 23 Juni 2022. Terdakwa menyuruh saudara untuk menghubungi Linda. Betul yang mulia. Nomor kontak pertama kali dikirimkan terdakwa ke dasar. Itu secara langsung perintahnya atau melalui... Melalui WhatsApp. Di samping menyatakan menghubungi Linda. Linda ini kan belum saudara kenal. Betul ya. Saudara bertanyakan siapa itu Linda? Makanya sempat saya lama menjawab WhatsAppnya saudara terdakwa. Karena saya agak debat sendiri dengan saudara terdakwa Sob Suma Arif. Yang semula kami pikir ini hanya untuk menyisihkan dan kami berikan. Tanda pertanyaan saya. Kalau yang lain saya tidak ulang. Kan begitu kan. Ini kan saudara belum kenal Linda. Betul. Sudah menghubungi Linda. Betul yang berkaitan dengan sabu. Atau sudah sering kejadian berhubungan dengan Linda itu? Saya tidak pernah berhubungan sama saudari Linda. Dan pada saat mengirimkan nomor telepon itu. Saudara terdakwa saya tidak berpikir bahwasannya ini maksudnya apa. Baik. Saya lanjutkan. Selain menyuruh menghubungi Linda. Apalagi pesan terdakwa terhadap saudara ketika itu. Di tanggal 23 itu. Dan kalau di tanggal 23 Juni saudara terdakwa mengirimkan nomor telepon. Dan saya sampaikan nomor telepon tidak aktif. Bahkan saya kirim video kepada saudara terdakwa bahwa nomor telepon tidak aktif. Tetapi sekali lagi saudara terdakwa mengirimkan capture chat antara saudara terdakwa dengan saudari Anita. Bisa untuk masak pakai WA. Apalagi perintahnya kan tadi sudah sebut hubungi Linda. Betul. Setelah hubungi Linda apa perintahnya? Nah kemudian saya minta kepada saudara sahabat ma'arif untuk menjadi figur saya dulu. Kemudian apa sih maksudnya ini? Kemudian terjadilah percakapan. Percakapan antara saudara terdakwa sahabat ma'arif dengan saudari Linda. Belum. Belum sampai kesan. Karena saya tidak berhubungan yang mulia dengan wanita. Yang mau saya pastikan itu. Di tanggal 23 Juni menurut saudara kan terdakwa meng-UEA saudara. Betul. Untuk menghubungi Linda. Untuk menghubungi Linda dalam rangka untuk apa? Saya tidak tahu awal yang mulia. Tidak tahu maksudnya. Tapi setelah saudara sahabat ma'arif menjadi figur saya baru tahu bahwasannya ada sahabat. 5 kilo. Di sini kami cek diberita acara ini. Disuruh menghubungi supaya mengambil barang bukti juga bayar dengan tunai. Itu bagaimana? Itu percakapan antara saudara samsul ma'arif dengan arita yang mulia. Jadi apa yang menjadi percakapan mereka berdua. Arif lapor kepada saya. Saya meng-WEA kepada saudara terdakwa. Oke baik. Bisa. Saya catat di sini. Ada saudara menghubungi Linda-nya atau hanya menyuruh samsul ma'arif itu? Hanya menyuruh samsul ma'arif. Kenapa sampai hanya samsul ma'arif? Kan yang dari cerita ini kan yang memerintah itu kepada saudara. Betul ya mulia. Sampai suruh samsul ma'arif itu. Kenapa? Pertama saya tidak kenal siapa anita. Karena samsul ma'arif kenal rupanya Linda itu? Kenal karena menjadi figur daripada saya mulia. Nah saya supaya perintah ini berjalan. Sehingga saya sampaikan kepada sosial ma'arif minta tolong untuk dijadikan figur dodi. Sejak awal saya sudah tidak interes dengan hal ini yang mulia. Supaya beliau itu tidak kecewa, tidak marah. Sehingga biar ini berjalan. Ya itu. Keterangan saudara stres, mau menolak. Tapi prosesnya jalan terus. Ya itu yang mulia. Ini persoalannya ini. Karena izin yang mulia. Beliau ini pendendam mulia. Saya takut. Takut sama dia? Pada saya itu takut yang mulia. Saya hampir depresi pada saya yang mulia. Sekali lagi. Takutnya apa? Perfeksionis. Salah satu kapal daftar kaya di Indonesia versi LHKPN tahun 2022. Kemudian beliau makan ajudan. Wapres. Kemudian jaringan beliau luas. Jenderal tercepat yang mulia. Saya takut yang mulia. Saya cuma akar. Saya lewat kapal res pun sebegitu takutnya sama kapal daftarnya begitu. Ya mulia. Makanya laksanakan ini. Betul ya mulia. Tidak ada maksud atau niat lain. Tidak ada maksud lain. Saya cuma hanya takut dan saya menunjukkan loyalitas saya sama beliau. Ternyata hari ini tidak takut. Kalau sekarang saya tidak takut yang mulia. Saya kakakannya sebenarnya aja yang mulia. Baik. Kita lompati sedikit lagi. Terus. yang menyerahkan sabu itu ke linda adalah Samsul Ma'arif. Bukan begitu ya. Betul ya mulia. Tahu Kapan terjualnya itu kepada orang lain. Dari laporan Samsul Ma'arif kepada saya. Di hari itu juga ada satu barang yang sudah laku. Sebesar 300 juta. Sebenarnya 400 yang mulia tapi 50 diambil anuka 50 diambil kuri. Tanggal 24 itu langsung terjual. Terjual. Atau kepada siapa terjual? Kalau dari Samsul Ma'arif mengatakan bahwasannya Capores. Bagaimana Capores ya. Tapi tidak menyebut siapa nama. Tidak menyebut siapa. Dan itu yang saya laporan kepada saudara terdakwa. Terus itu yang satu bungkus. Satu kilo. Satu kilo. Yang empat kilo lagi kemana dibawa? Empat kilo itu menetap-detap di rumah saudari Anita. 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 Menetap. Nah ketika saya laporkan 450 diambil oleh Anita 50 diambil oleh kurir. Dan disitulah saudara terdakwa. Saya gak suka orang gak komit mas dia bilang 400. Tarik barangnya. Tapi satu bungkus sudah terjual? Satu bungkus sudah terjual. Maka saya laporkan pada saudara terdakwa. Satu bungkus tidak bisa diambil lagi. Ditarik barangnya. Satu bungkus tidak bisa diambil lagi. Betul. Kemudian yang empat bungkus apakah masih tetap di tempatnya linda atau dibawa kemana? Masih tetap di linda. Kemudian ada perintah dari beliau untuk ditarik. Ditarik mulia dengan uang 300 juta. Ditarik. Dari rumah linda. Terus setelah ditarik kemana dibawa? Ke rumah saya mulia. Dibawa ke rumah saudara. Oke. Uangnya ada dikasih Samsul Ma'arif kepada saudara? Dari Samsul Ma'arif 300 diberikan kepada saya. 300 kepada saudara. Itu hasil penjualan saudara. Hasil penjualan yang pertama. Terus saudara tukar menjadi Singapura dolar. Betul ya mulia. Bersama dengan Fatullah Adiputra. Betul ya mulia. Ingat kapan penukaran uang itu? Penukaran saudara-saudara tanggal 26. Di mana dilakukan penukaran? Waktu itu di BCA ya mulia. Karena yang saya suruh adalah Fatullah Adi. Dengan alasan saya sampaikan kepada Fatullah Adi. Kalau polisi bawa uang 100 juta untuk nuker. Pertanya banyak sekali. Namun kan udah biasa. Saya bilang begitu. Akhirnya dekatlah sama. Akhirnya kalau ceritanya itu. Kita udah dapat kembalin faktanya dari pembeli atau penukaran. Yang 300 juta itu diganti dari Singapura dolar menjadi berapa? 27.300 dolar Singapura. Terus saudara tadi menerangkan itu seluruhnya diserahkan keterdakwa di rumahnya. Betul ya mulia. Sendiri waktu itu saudara menyerahkan? Sendiri ya mulia. Di ruangan dalam itu hanya kami berdua. Datangnya sendiri menyerahkannya juga sendiri. Kalau datang ke rumahnya saya dengan Fatullah Adi. Kalau masuk ke dalam rumahnya. Baik. Ketika di rumah terdakwa dalam rangka menyerahan. Apakah terdakwa sendiri atau ada orang lain? Hanya sendiri. Sekali berdua. Di ruang mana diserahkan itu? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Bisa disampaikan di persidangan. Apa percakapan di antara saksi dan terdakwa ketika proses penyerahan itu? Saya menyerahkan uang di atas meja. Kemudian terdakwa mengambil uangnya. Kemudian berdiri. Minta diantar ke ATM. Di situ. Ini uang apa seperti itu? Saudara terdakwa sudah tahu ya mulia. Sudah tahu ya. Saudara letakkan. Saudara pulang. Setelah itu. Di situ adalah kata-kata dari saudara terdakwa. Anita ini seharusnya 10% mengambilnya. Oh ada kata-katanya. Betul yang mulia. Kemudian gak usah lewat Anita juga gak apa-apa. Saya banyak bayar yang lain. Baik. Masih ada perdebatan. Uang 27.350 dolar. Ketika saudara bawa dibungkus pakai aku. Pakai pepebrek kecil yang mulia. Batik. Amplok. Amploknya coklat. Amplok coklat. Coklat. Amplok coklat. Bisa dibayangkan ukuran amploknya itu? Ukuran amplok-amplok uang. Yang coklat. Kemudian paperbacknya gak besar. Kecil yang mulia. Oke. Kecil. Itu amplok yang diberikan oleh pihak bank atau penukaran uang sebelumnya. Masih itu tempatnya atau? Tidak yang mulia. Saya ganti. Diganti. Ganti. Jadi saya jadikan satu. Ya mulia. T3 saudara bawa di mobil itu tadi. Letakkan di atas paha. Paha yang mulia. Ada dipertanyakan supirnya waktu itu itu apa? Gak ada yang mulia. Gak ada ya. Terus saudara titipkan letakkan di meja. Itu yang mulia. Saudara lihat disimpan terdakwa ini uangnya itu kemana? Yang bilang mulia kami minta diantarkan ke ATM. ATM langsung. Saya antar ke ATM di depan rumahnya ada ATM. Kami duduk sebentar di trotoar. Terus saya dipersilakan untuk pulang. Setelah saya pulang saya telepon Ajudan Saudara Terdakwa. Bapak itu sendirian di ATM. Karena kan kepedulian saya. Masa pimpinan saya sendiri seorang kapolda. Pake cana pendek. Sendirian duduk disana. Saya rasa hati saya gak pantas lah gitu ya mulia. Saya telepon Ajudan. Ajudan bilang. Bapak sudah biasa dan seperti itu. Ya sudah. Oke. Itu masalah. Ketika saudara keluar dari rumah Terdakwa itu. Terdakwa ikut? Ikut ya mulia. Pakai mobil kami? Saudara juga dia? Pakai mobil saya? Pakai mobil keluar. Berapa jauh keluar dari rumah itu? Kurang lebih 200 meter. 200 meter. Ke ATM. Uangnya masih dibawa? Uang masih dibawa. Itulah dimasukkan di ATM disana? Kalau masuk ke ATM saya tidak tahu ya mulia. Karena waktu beliau apa beliau bilang masih ngantri. Saya sudah pulang mulia. Oke. Artinya tidak tahu pasti apakah dikirim melalui ATM waktu itu atau tidak? Tidak tahu ya. Perintah tarik barang seperti saudara terangkan tadi. Itu tanggal berapa? Tarik barang tanggal 24 September. 24 September. Setelah laku 1 kilo itu. Itu setelah uang 300 diserahkan Samsul Marib atau sebelum kepada saudara? Itu jadi ya 300 sekalian dengan 4 itu ditarik? Tidak. Bapak. Tidak dan saya gini kan. Tanggal 24 diantar oleh Samsul Marib. Betul ya mbak. Keterangan saudara tanggal 24 itu juga sudah laku terjual 1. Betul ya mbak. Tanggal 24 itu juga sudah ada perintah tarik balik. Betul ya mbak. Begitu kan. Betul ya mbak. Perintah tarik balik ini tadi kan sudah dinyatakan karena sudah terjual. Uangnya sudah diambil oleh Samsul Marib. Betul ya mbak. Apakah perintah tarik balik ini setelah uangnya diserahkan kepada saudara atau belum? Maksudnya itu sudah cair ya mulia 1? Iya sudah cair. Sudah cair 1. Uangnya sudah di tangan saudara kah? Belum. Belum mulia. Belum. Masih ada di rumah anita. Masih di tempat silinda atau anita itu ya. Jawaban saudara waktu itu kenapa harus ditarik lagi? Saya bilang tarik lagi karena saya lapor kepada saudara terdakwa. Tidak komit. Saya tidak suka komit. Dia bilang 400. Karena tidak komit. Baik. Kita lompat sedikit lagi. Ada perintah dimusnahkan? Kalau itu ada mulia. Jadi mending kita musnahkan. Mending kita musnahkan. Akan saja. Tapi kata-kata mending itu bagi saya kan agak abu-abu ini. Baik. Terus kita itu adalah saya dengan saudara terdakwa. Makanya untuk memastikan saya menghadap di tanggal 29. Itu tanggal berapa itu mending dimusnahkan? Eh tanggal 24 ya mulia. 24. Setelah perkataan tarik barang. Mana duluan disuruh tarik barang atau musnahkan? Tarik barang dulu ya mulia. Tarik barang dulu. Waktu tarik barang pun sudah terjual satu bunga. Satu bunga. Suruh lagi musnahkan. Apa jawaban saudara? Saya jawabannya siap general. Itu aja ya mulia. Siap general. Baik. Terakhir dari saya. Tadi saksi menyatakan tidak pernah bantah perintah. Itu kan? Tidak pernah bantah perintah. Tapi tahu ini saudara ini terlarang berbahaya kan? Gimana ya mulia? Tahu saudara bahwa proses ini berbahaya atau terlarang? Betul ya mulia. Tahu berbahaya. Betul berbahaya. Karena niat saya dari awal itu untuk mengangkat nama saudara-saudara. Mengangkat nama. Tapi saudara lakukan. Saya takut ya mulia. Saya takut ya mulia. Takut saat itu saya mulia. Ini kan perintah yang tidak benar. Betul ya mulia. Kenapa harus dilaksanakan juga perintah yang tak benar? Makanya saya tolak dua kali ya mulia. Kan itu saudara lakukan. Siudian saudara sebagai kepolis berani dong menolak yang seperti ini. Betul ya mulia. Saya diberitahu. Ini kan sudah tahu tidak benar. Bahkan ini hasil dari penangkapan. Orang juga sudah menjadi ditangkap jadi terdakwa atau apa. Kan seperti itu. Tapi perintah kan hanya ingin loyalitas. Itu seperti ini kan? Saya loyalitas saja atas perintah daripada saudara terdakwa. Problemnya. Yogyakarta itu tidak bisa. Tidak mau. Itu kemungkinan juga tidak berlangsung selanjutnya. Kalau seandainya kapal dia bukan beliau. Saya akan frontal. Tapi saya berhadapan dengan siapa yang mulia. Takut saya mulia. Tidak ada dijanjikan kepada saudara apa-apa. Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Saya tegaskan di sini mulia. Mohon izin. Baik dari terdakwa. Maupun saya. Tidak ada satupun terdakwa menjadikan nanti kalau ini goal ya mas. Saya jadikan enggak ada. Demikian dengan saya. Saya pun tidak pernah meminta. Apabila kalau ini goal nanti saya minta ini ya jadikan enggak ada. Jadi murni benar-benar saya loyal perintah daripada terdakwa ini. Saat itu. Dalam proses penjualan itu enggak ada diberikan oleh terdakwa atau samsul marib atau linda kepada saudara. Uang. Bagaimana mulia? Dalam proses penjualan yang sudah terjual itu tadi. Apakah ada diserahkan terdakwa atau samsul marib atau linda berupa uang terhadap saudara sebagai jasa atau fee atau apa-apa. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali mulia. Tidak ada sama sekali. Isikannya akhirnya 5 kilo tadi ya. Ini 5 kilo ya. Iya mulia. Nah awalnya saudara kan sebagai kapuris kan menolak ya. Nolak mulia. Tidak ada sekali menolak ya. Akhirnya yang ketiga menyanggupi itu ya. Betul. Waktu menolak apakah ada tekanan dari terdakwa akhirnya saudara menyanggupi itu. Pertama waktu yang WA ya mulia. Saya sudah jawab gak berani. Kemudian saya kira itu sudah selesai. Makanya biarang bukti saya kumpulkan semua dan saya amankan secara ketat di komen center. Kemudian saya tidak pernah menyangka saudara terdakwa ini manggil tanggal 20 ya mulia. Tanggal 20 disitulah saudara terdakwa meminta untuk 12 kilo. Saya bilang saya gak berani jenderal. Untuk apa? Untuk undercover dengan bonus anggota. Buatin saya saat itu di kamar bonus anggota. Apa iya anggotanya seluruh nyabu semua. Itu batik batin saya. Batin saya. Tapi ya sudah saya gak mau berdebat malam itu. Siap kami upayakan. Akhirnya kami keluar. Saya maksudnya keluar dari kamar terdakwa. Ada ancaman? Kalau ancaman saya rasa selama ini tidak ada ya mulia. Karena saya hanya murni loyalitas saya. Satyaha Prabu saya, setiap badan negara dan pimpinannya mulia. Pimpinan saya kebetulan ya terdakwa pada saat itu. Jadi saudara diberikan loyalitas dari pembakar perbuatan itu Sebenarnya perbuatan yang dilarang. Gimana ya mulia? Sebenarnya lebih berat ke loyalitas daripada Menyakuinya yang dilarang. Saya juga tidak meminta apa-apa dari sudah terdakwa. Bahkan kalau dibilang terdakwa katanya konspirasi atau rekayasa. Ada WA saya. Kalau barang dua ini sudah berhasil. Saya mau ikut terdakwa. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.